Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar Saya Nejo Menterah Jasmine Berikut adalah video penyelesaian beberapa soal persiapan ujian semester kelas 10 Silahkan disimak ya Soal nomor 1 Dari segitiga KLM diketahui sudut K 120 derajat, sudut L 30 derajat, dan KM 5 cm Maka panjang sisi LM A. 2 1 per 2 cm B. 5 akar 2 cm C. 5 per 2 akar 2 cm D. 5 akar 2 cm E. 5 akar 3 cm Penyelesaiannya Langkah pertama kita gambarkan dulu segitiga KLM Dimana sudut K 120 derajat Sudut L 30 derajat, dan KM 5 cm Dari gambar berikut kita dapatkan persamaannya KM K. 5 persin L sama dengan LM persin K 5 persin 30 sama dengan LM persin K S. 120 S. 120 Kemudian kita kali silangkan 5 dikali sin 120 Sama dengan LM dikali sin 30 5 dikali sin 1 per 2 akar 3 Sama dengan LM dikali sin 1 per 2 Karena luas kiri dan luas kanan sama-sama mengandung setengah Maka kita coret Sama dengan LM dikali 5 akar 3 Hasilnya 5 akar 3 Jadi jawabannya I Soal nomor 2 Diketahui segitiga PQR siku-siku di Ki P 6 cm dan Ki 8 cm Maka sin P A 1 per 2 B 4 per 5 C 5 per 3 D 3 per 5 E 3 per 4 Penyelesaiannya Langkah pertama kita gambarkan dulu segitiga P3 PQR Dimana siku-siku di Ki P 6 cm Ki 8 cm Untuk mencari sin P Maka Maka perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan antara sisi depan per sisi miring Di depannya adalah 6 cm Sedangkan sisi miringnya 8 cm 6 per 8 cm Kedua bilangan ini sama-sama kita kecilkan Yang hasilnya menjadi 3 per 4 Jadi jawabannya I Soal nomor 3 Soal nomor 3 Nilai dari sin 1 per 2 V ditambah X Sama dengan nilai A sin E B min sin E C cos E D cos min E E min cos E Penyelesaiannya Sin 1 per 2 V ditambah X Yang perlu teman-teman ingat Bahwa V itu nilainya 180 derajat Jadi kalau dia setengah V Berarti setengah dikali dengan 180 derajat Hasilnya 90 Maka sin 90 ditambah dengan X Karena 90 itu adalah fungsi berubah Maka sin berubah menjadi cos Hasilnya adalah cos E Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 4 Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm AC 8 cm Dan sudut A 30 derajat Luas segitiga ABC adalah A 12 cm2 B 18 cm2 C 24 cm2 D 30 cm2 E 36 cm2 Penyelesaiannya Langkah pertama kita gambarkan dulu segitiga ABC Dimana Panjang AB 6 cm AC 8 cm Dan sudut A 30 derajat Untuk mencari luas segitiga Maka rumus yang kita gunakan L sama dengan 1 per 2 Dikali AB Dikali AC Dikali sin Sudut A Sama dengan 1 per 2 Dikali 6 Dikali 8 Dikali sin 30 6 dan 2 Sama-sama kita coren Jadi hasilnya 3 Sama dengan 3 Dikali 8 Dikali 1 Dikali 1 Per 2 8 dan 2 nya kita coren Jadi hasilnya Jadi misalnya Sama dengan 3 dikali 4 Dikali 1 Jadi jawabannya A 12 cm Diketahui Tan A sama dengan P Maka cos 2A adalah A 1 dikurang P Kwadrat B 1 dikurang P Kwadrat Per 1 ditambah P Kwadrat C 2 per P Kwadrat Ditambah 1 D 2 akar P Kwadrat Ditambah 1 Per P Kwadrat Ditambah 1 E 2 P Per P Kwadrat Ditambah 1 Penyelesaiannya Langkah pertama Yang perlu teman-teman ingat Adalah Tan A itu Sama dengan P Per 1 Selanjutnya Kita gambarkan Segitiga Tan itu adalah Hubungan Antara Sisi depan Dan Sisi samping Jadi Di sini P Di sini Satu Dan di sini Sudut A Untuk Mencari Sisi miringnya Maka Kita menggunakan Pitagoras Yang dimana Persamaannya itu Menjadi Akar 1 Ditambah P Kwadrat Baiklah Langkah selanjutnya Itu mencari Kos 2 A Rumus dari Kos 2 A Itu adalah Kos Kwadrat A Dikurang Sin Kwadrat A Maka Kos 2 Kos Kwadrat A Kos itu Adalah Perbandingan Antara Sisi Samping Dan Sisi Miring Jadi 1 Per Akar 1 Ditambah P Kwadrat Dikwadratkan Dikurang Dengan Sin Sin Itu adalah Perbandingan Antara Sisi Depan Per Sisi Miring Jadi P Per Akar 1 Ditambah P Kwadrat Dikwadratkan 1 Dikwadratkan Hasilnya 1 Kemudian Akar 1 Ditambah P Kwadrat Dikwadratkan Jadi Akarnya Hilang 1 Ditambah P Kwadrat Dikurang Dengan P Dikwadratkan Adalah P Kwadrat Kemudian Akar 1 Ditambah P Kwadrat Dikwadratkan Akarnya Hilang Jadi Tinggal 1 Ditambah P Kwadrat Nah Disini Penyebutnya Itu Sudah Sama Jadi Tinggal Kita Tulis Saja 1 Ditambah P Kwadrat Kemudian 1 Dikurang Dengan P Kwadrat B Jadi Jawabannya B Soal Nomor 6 Sin 270 Cos 135 Tan 135 Per Sin 150 Cos 225 A Min 1 Per 2 B Min Akar 2 C 1 Per 2 D 2 E 2 Akar 2 Penyelesaiannya Kita cari dulu nilai Satu-satu dari nilai ini Nilai dari sin 270 itu Min 1 Kemudian Dikali Dengan nilai Dari cos 135 Min 1 Per 2 Akar 2 Kemudian Kita kalikan Lagi Dengan nilai Dari Tan 135 Min 1 Per Sin 150 Itu 1 Per 2 Dikali Dengan nilai Dari cos 225 Min 1 Per 2 Akar Karena Ini Pembagian Dan Kedua nilai Ini sama Maka Kita Corek Jadi Tinggal Min 1 Dikali Dengan Min 1 Hasilnya Adalah 1 Per 1 Per 2 1 Dibagi 1 Per 2 Itu Hasilnya 2 Jadi Jawabannya D Nomor 7 Bentuk Sederhana Dari Sin E Dikali Cos E Per Tan E Sama Dengan A Sin Quadrat E B Cos Quadrat E C 1 Per Sin E D Sin E E Cos E Penyelesaiannya Yang perlu Teman-teman Ingat Bahwa Tan Itu Adalah Perbandingan Antara Sin Dan Cos Jadi Sin E Dikali Cos E Per Sin E Per Cos E Cos E Cos E Dikali Sin E Dikali Cos E Per Sin E Karena Ini Pembagian Dan Kedua Nilai Ini Sama Maka Kita Corek Saja Jadi Tinggal Cos E Dikali Dengan Cos E Hasilnya Cos Quadrat E Jawabannya B Nomor 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 Bentuk Sederhana Dari Sin 180 Derajat Dikurang P Dikurang Cos 90 Derajat Dikurang P Adalah A Sin P Derajat B Cos P Derajat C Sin P Derajat D D 1 E 0 Penyelesaiannya Kita buat dulu Soalnya Sin 180 Derajat Dikurang P Dikurang Cos 90 Derajat Dikurang P Dimana Sin 180 Derajat Itu adalah Fungsi Tetap Jadi Nilainya Tetap Sin Sin P Dikurang Dengan Cos 90 Derajat Itu adalah Fungsi Berubah Jadi Nilainya Menjadi Si Sin P Dikurang Sin P Hasilnya Adalah 0 Jawabannya E Oke Sekian Video 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 Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan Dan Pengucapan Tetap Semangat Belajarnya Jangan Lupa Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Salah Mencuci tangan Saya Nejo Mutiara Jasmin Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di like And subscribe Oke